Mempermudah pekerjaan manusia dan kenyamanan manusia Bisa jadi kalau mereka punya inisiatif untuk melakukan penipuan untuk keuntungan hidup mereka sendiri Anak remaja akan terobsesi dengan HP dan juga sangat susah untuk melepaskan HP Kalau pendapat aku sih... Hai guys, welcome back to podcast Intop Kali ini ada yang berbeda loh, pasti kalian kemokan Tonton aja videonya sampai habis, dadah Selamat nama, namanya siapa? Nama aku Dennis Peterson, aku dari kelas X5 Perkenalkan nama saya Kejidia Dewi Kusina Perkenalkan nama saya Nicholas Kenalin nama aku Wella Kinjogi dari kelas X4 Seberapa sering menggunakan teknologi? Kalau ditanya seberapa sering itu mungkin... Sering atau bisa dibilang setiap hari sih Karena gak mungkin anak sekarang, apalagi tahun ini, itu gak menggunakan alat teknologi? Saya menggunakan teknologi hampir setiap hari Seperti teknologi transportasi, kendaraan umum, teknologi komunikasi, handphone Bangun tidur itu langsung naikin HP, terus habis mandi langsung naikin HP, terus lagi makan pun juga sambil main HP gitu loh Sebenarnya saya seperti didorong untuk menggunakan teknologi waktu jamannya sekolah di Corona gitu Terus dari skala 1-10 kira-kira berapa tahunnya anda dalam teknologi? Tujuh sampai lapan sih itu Saya pilih tujuh Tujuh sampai lapan per sepuluh Diperkirakan 8 dari 10 karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Teknologi itu aku mungkin cuma buat Whatsapp, Instagram, terus TikTok atau Youtube Karena saya sering menggunakan informasi serta komunikasi Lalu apa sih teknologi itu menurut kamu? Alat atau barang yang disediakan buat mempermudah pekerjaan manusia dan kenyamanan manusia Teknologi adalah sarana yang diperlukan manusia untuk Dapat membeli kenyamanan untuk manusia juga sih menurut saya Teknologi itu sarana yang kita gunakan untuk konsumen hidup kita sehari-hari agar lebih mudah dan efisien Terus kenapa teknologi sekarang banyak digunakan oleh masyarakat? Menurut saya teknologi sering digunakan oleh masyarakat karena mempermudah pekerjaannya Karena dengan teknologi kita seperti ditawarkan oleh teknologi untuk mempermudah hidup manusia Karena dari teknologi itu sendiri kita mendapatkan informasi yang sangat akurat Selain itu kita juga dapat belajar dari teknologi Karena sekarang ini kita itu hidup di zaman yang serba teknologi, serba canggih semuanya itu pakai teknologi Jadi kayak kita belajar pun juga pakai teknologi Terus makan itu juga bisa pesen pakai grab food itu pun juga teknologi Dimana saja teknologi digunakan oleh manusia saat ini? Teknologi digunakan oleh manusia saat ini menurut saya seperti dimanapun Seperti di restoran, di sekolah, dan juga di rumah sakit pun menggunakan teknologi Karena seperti teknologi komunikasi atau teknologi pendidikan atau bisa disebut dengan e-learning Seperti materi atau video yang digabatkan oleh murid tanpa berlatak buka di dunia Dimana saja yang sedih kayak kita di tempat makan itu juga pakai teknologi Di sekolah sekarang ini kita belajar juga pakai teknologi Apa yang terjadi jika teknologi disalahgunakan oleh remaja? Yang terjadi bila teknologi disalahgunakan oleh remaja Karena remaja sekarang zaman ini karena pemikirannya sudah berkembang dengan Jadi bisa jadi kalau mereka punya inisiatif untuk melakukan penipuan untuk keuntungan diri mereka sendiri Banyak remaja pada saat ini itu menggunakan teknologi itu untuk mencari hal-hal yang tidak sepantasnya Teknologi disalahgunakan oleh remaja Karena remaja kan sulit untuk berkonsentrasi saat belajar Anak remaja kan terobsesi dengan HP dan juga sangat susah untuk melepaskan HP Pernah dengar gak sih berita bahwa anak kecil seumuran SD itu pada saat tidur tangannya seperti ini Seperti lagi main game Nah itu salah satu contoh bahwa HP itu menjadi salah satu masalah utama tidak dimengedukasi anaknya Apa yang membuat remaja rusak saat menggunakan teknologi? Nah kalau zaman sekarang karena sudah ada teknologi kan para remaja biasa menggunakan untuk bermain games Nah kalau bermain games itu yang tidak senang itu dapat merusak pemikiran Remaja rusak saat menggunakan teknologi itu pada saat mereka mencari yang tidak sepantasnya di internet Situs-situs yang tidak sepantasnya dibuka oleh anak-anak Sebenarnya ada banyak yang membuat remaja menjadi rusak saat berteknologi Contohnya remaja akan ketagihan bermain game sehingga lupa waktu Remaja juga akan menyalahgunakan teknologi untuk berjudi Remaja akan menemukan situs yang terlarang dan mencoba untuk meretas sesuatu yang tidak jadi milik mereka Gimana caranya sih agar teknologi digunakan dengan cara yang positif? Banyak cara agar teknologi digunakan dengan cara yang positif Jadi yang pertama itu gunakan teknologi sesuai waktu untuk tujuan yang positif Karena dengan mengatur waktu kita dapat mengetahui waktu dimana yang kita perlukan untuk menggunakan teknologi Atau waktu dimana waktu kita tidak perlu untuk menggunakan teknologi Untuk caranya sendiri itu tidak ada Tapi sebelum memberikan HP itu kita harus mengedukasi kepada anak kita Bahwa dilarang untuk membuka hal-hal yang tidak lazim atau tidak atau tabu ya Dan kita sebagai anak juga harus bisa membatasi dan tahu diri kapan kita boleh menggunakan teknologi Oke yang terakhir nih bagaimana cara mengurangi penggunaan teknologi yang berdampak negatif? Jadi yang pertama jauhi situs yang berbahaya atau yang tidak bermanfaat Yang kedua batasi waktu penggunaan teknologi Kalau menurut saya yaitu sering-sering bersosialisasi dengan teman Dan juga kita harus punya tekat dan keyakinan bahwa untuk berhenti atau menjauhi hal-hal yang negatif seperti itu Kita tuh perlu ada kesadaran diri sendiri untuk menjauhi hal-hal negatif yang ada pada teknologi Kalau misalnya dari diri kita sendiri tidak ada niatan Tidak bakal kesampaian sih gitu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati